Api bumi meletus dengan momentum yang menakutkan. Tidak jauh dari sana, nyala api besar menyembur keluar. Magma merah menyala menyembur ke langit, dan daerah ini segera mulai hujan api. Kincuan, keluarga abadi iblis, sekte kaisar manusia, dan yang lainnya semuanya bersama-sama. Pada saat ini, mereka semua lari dengan cepat. Kincuan memiliki dua biji api yang kuat di tubuhnya. Meskipun lahar itu kuat, itu bukan apa-apa bagi Kincuan. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Dia baru saja melindungi Fan King Chen saat mereka mundur. Fan King Chen sebenarnya tidak dalam bahaya. Namun, melihat Kincuan melindunginya saat mereka mundur memberinya perasaan khusus. Dia merasakan perasaan diperhatikan dan diperhatikan. Dia tidak membenci perasaan ini. Bahkan, dia sedikit menyukainya. Namun, hanya Kincuan yang memiliki hak istimewa ini. Tidak ada akhir yang terlihat. Gunung berapi terus meletus. Tahap ini sama. Mereka harus bertahan selama 4 jam. Awalnya hanya letusan magma dan letusan gunung berapi. Namun, kekuatan letusan gunung berapi tampaknya semakin kuat, dan juga semakin sering. Satu jam kemudian, binatang iblis yang menyala benar-benar muncul di magma. Itu adalah binatang iblis menyala yang kuat. Awalnya, mereka baik-baik saja. Mereka dengan mudah menghindarinya. Dua jam kemudian, bahkan makhluk kuat seperti mereka harus berhati-hati. Api di sini adalah api bumi, dan itu bukan api bumi biasa. Kekuatannya sangat besar, dan kecepatan letusannya cepat. Jika seseorang terkena itu, bahkan pakar rilem lingkaran besar rilem mungkin kehilangan nyawanya. Kali ini, Fan Kingchen memegang Kincuan. Dia tahu bahwa level Kincuan rendah. Meskipun dia merasa Kincuan kuat, dia masih khawatir dan melindunginya dengan hati-hati. Pada saat ini, dia memiliki sifat keibuan yang sangat suci. Itu adalah perasaan yang sangat indah. Matanya sangat lembut, hangat, dan lembut. Ini membuat Kincuan merasa sangat bangga. Untuk wanita seperti dia memperlakukannya seperti ini, dia sangat puas. Dia benar-benar merasa bahwa dia sangat beruntung. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan bantuannya? Gemuruh. Fan Kingchen membawa Kincuan dan mengelak terus-menerus. Dia masih bisa menghindari serangan dengan mudah. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia datang ke sini. Meskipun dia ditekan di zone of chaos, dia masih jauh lebih kuat. Ledakan. Di kejauhan, gunung berapi besar meletus. Nyala api membubung ke langit seolah-olah membakar seluruh langit. Kincuan menoleh, dan matanya berbinar. Di dalam pilar api yang mengamuk, ada penyempurnaan seperti batu giyok. Teratai hijau berkobar. Ini bukan teratai hijau api mengamuk biasa. Itu adalah raging fire green lotus kelas atas. Bahkan dari kejauhan, seseorang bisa merasakan energi spiritual di atasnya. Dalam api yang mengamuk, itu menjadi semakin hijau, memancarkan vitalitas tertinggi. Sosok Kincuan bergerak, tapi Fan Kingchen menghentikannya. Apa yang kamu inginkan? Fan Kingchen bertanya. Ambil itu. Kincuan menunjuk ke fiery green lotus dan berkata. Tidak, itu terlalu berbahaya. Itu bukan api biasa. Terlebih lagi, itu ada di pusat. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapinya, kata Fan Kingchen. Dia berkata dengan cemas. Hati Kincuan menghangat. Dia tersenyum dan berkata, Saya sangat senang Anda mengkhawatirkan saya. Fan Kingchen tertegun. Benar, dia mengkhawatirkannya, dan dia juga memiliki seseorang yang dia khawatirkan. Dia tertegun sejenak, tetapi dia masih menariknya dan berkata, Kamu tidak bisa pergi. Aku punya kegunaannya. Lagi pula, aku benar-benar tidak takut pada api. Api semacam ini tidak bisa menyakitiku. Kincuan tersenyum dan berkata, Tidak, kamu harus pergi. Aku akan mengambilkannya untukmu, kata Fan Kingchen dengan serius. Kincuan sedikit tersentuh. Dia memeluknya dengan lembut dan berkata, Jadilah baik, aku punya dua biji api. Api semacam ini tidak bisa mengancamku. Jadilah baik dan tunggu aku di sini. Suara lembut Kincuan terdengar di telinganya. Kata-kata Kincuan menghangatkan hatinya. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Itu seperti membujuk seorang anak, tetapi juga seperti mereka adalah sepasang kekasih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bergaul dengan pria seperti ini. Ketika dia sadar kembali, Kincuan sudah muncul di pilar api. Tetapi pada saat ini, seseorang juga muncul. Sang Zi. Ketika Kincuan melihat Sang Zi, dia tidak terkejut. Orang ini pasti memiliki harta karun seperti mutiara penolak api. Sekarang semua orang memperhatikan Firi Green Lotus, sudah waktunya untuk melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Teratai hijau api adalah hal yang baik, tetapi sangat sedikit orang yang dapat menggunakannya. Apalagi pilar api itu memang sangat berbahaya. Sekarang dua orang telah bergerak, dan keduanya relatif muda, yang lain tidak bergerak dan hanya menonton dari samping. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan saya. Sang Zi memandang Kincuan dengan provokatif. Kincuan tersenyum dan berkata, Kamu banyak bicara. Kamu, kamu, aku tidak akan berdebat dengan orang yang tidak berbudaya seperti kamu. Sang Zi menahan amarahnya dan berkata dengan nada menghina. Betapa menyedihkan, Kincuan menghela nafas. Tiga kata ini membuat kemarahan Sang Zi bangkit kembali. Dia tahu apa maksud Kincuan. Ini adalah rasa sakit seorang pria. Dia memandang Kincuan dengan marah dan berkata, Kamu mencari kematian. Kincuan menatapnya secara langsung. Dia meliriknya dengan dingin dan mengirimkan serangan mental yang kuat. Tubuh Sang Zi bergetar dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Jika kamu ingin hidup, keluarlah dari sini. Jika tidak, aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayainya. Kincuan menunjukkan kepercayaan diri yang kuat saat ini. Tampilan dari sebelumnya sudah membuat Sang Zi takut. Seolah-olah benih ketakutan telah ditanam di tubuhnya. Ini dengan penambahan chaos will dan kekuatan Kincuan saat ini. Ketika pihak lain sedang dalam suasana hati yang buruk, dia memanfaatkannya dan segera membuat pihak lain merasa takut dari lubuk hatinya. Hal yang paling menakutkan tentang manusia adalah ketakutan. Begitu mereka takut, mereka akan lari. Semua orang akan lari dari ketakutan. Ini adalah naluri dan juga naluri untuk bertahan hidup. Setiap orang memiliki hal-hal yang mereka takuti, seperti takut akan darah, takut akan kegelapan, takut akan hal-hal yang jahat. Tentu saja banyak orang yang tidak takut akan hal-hal tersebut, tetapi mereka takut akan kematian. Nah, beberapa orang tidak takut mati. Mereka takut sakit, takut disiksa, takut kehilangan orang yang mereka cintai. Tidak ada orang yang tidak takut. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang mereka takuti. Kehendak kekacauan menyebabkan Sang Zi takut akan kematian. Sang Zi takut mati. Ini juga mengapa Kincuan mengatakan bahwa dia ingin Sang Zi tinggal di sini selamanya. Kalimat ini untuk menanam benih di hati Sang Zi. Kemudian, kehendak kekacauan akan lebih efektif. Kemudian, yang lain melihat pemandangan yang mengejutkan. Sang Zi berjalan keluar dengan bingung. Orang-orang ini semua memiliki penglihatan yang kuat, sehingga mereka dapat melihat bahwa setidaknya Sang Zi ditakuti oleh Kincuan. Selain itu, dia ketakutan setengah mati. Dia berjalan keluar dengan bingung. Pria parubaya dari keluarga Demon Immortal merasa sangat malu. Dia berteriak pelan, Sang Zi. Sang Zi sepertinya terbangun dari mimpi. Dia melihat sekeliling, matanya bingung. Apa yang salah? Segera, dia ingat bahwa dia juga berada di pilar api. Dia ingin merebut Blazing Green Lotus. Bagaimana dia bisa sampai di sini? 1032. Kincuan mengambil Firi Green Lotus dan sedikit terkejut. Meskipun dia sudah tahu bahwa itu adalah trate hijau api kelas atas, dia masih terkejut dengan energi spiritual yang dikandungnya. Wajah Sang Zi merah dan pucat. Dia bisa merasakan tatapan orang lain. Dia sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia bukan tandingan Kincuan, dan dia ketakutan karena beberapa kata. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Selain itu, Putri Sang Buddha juga ada di sana. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Kebenciannya pada Kincuan telah mencapai tulangnya. Kincuan menyingkirkan trate hijau api mengamuk dan berjalan keluar dari pilar api besar. Tidak ada apapun di sekitarnya yang tampaknya menjadi ancaman baginya. Bahkan jika api melewati tubuhnya, dia seperti roh di dalam api yang mengamuk, seperti dewa perang di dalam api. Dia berjalan ke sisi Fan King Chen dan memegang tangannya. Wajah Fan King Chen berubah sedikit merah. Sebelumnya, dia telah mencoba menghentikannya untuk pergi. Namun, setelah dia mengucapkan beberapa kata kepadanya, dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di pilar api. Ini adalah pertama kalinya, dan mungkin terakhir kali. Sang Zi merasa malu dan cemburu. Dia berharap bisa menjadi Kincuan. Dia memegang tangan Putri Buddha, dan Putri Buddha menatapnya dengan cinta di matanya. Kemarahan bisa membuat seseorang marah, dan itu bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Kincuan, kamu sudah keterlaluan. Dia milikku, milikku. Sang Zi tiba-tiba berteriak. Dia menunjuk Fan King Chen. Dia gila. Dia telah diprovokasi oleh Kincuan sampai kehilangan akal sehatnya. Sugesti bahwa sadarnya tampaknya telah menjadi kenyataan. Kincuan sepertinya mencuri wanita itu. Teriakannya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang menginginkan jejak surgawi merasa sangat malu. Pria parubaya yang menjadi pemimpinnya menggerakkan mulutnya dan ingin menghentikan sangsi. Tetapi pada saat ini, seseorang lebih cepat. Kincuan. Tamparan. Dengan tamparan keras dan jelas, gigi Sang Zi terbang keluar dari mulutnya dan darah mengalir deras. Itu juga membangunkannya. Kincuan memandang Sang Zi. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kamu meminta satu mil setelah diberi satu inci. Sang Zi ingin menangis. Dia adalah orang yang sangat sombong, tetapi sekarang dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak menginginkan apapun selain bunuh diri. Fan King Chen bahkan tidak melihat sangsi. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan sangsi. Ini adalah pengabayan diam-diam, seolah-olah Sang Zi bahkan tidak ada. Pada akhirnya, pria parubaya dari klan iblis abadi keluar untuk meminta maaf, dan masalah itu tidak terselesaikan. Kincuan tidak berniat melanjutkan masalah ini lebih jauh. Pihak lain sudah kehilangan muka. Jika dia melanjutkan, itu hanya akan membuatnya terlihat tak kenal ampun. Tamparan besar sudah cukup. Kali ini, Sang Zi benar-benar kehilangan wajahnya. Dia segera menggunakan hartanya dan menghilang dari tempat ini. Sang Zi meninggalkan alam rahasia suci. Benar saja, ada harta karun yang memungkinkan orang pergi sendiri. Kalau tidak, alam rahasia suaka tidak akan membiarkan orang pergi sendiri. Kecuali mereka menyelesaikan persidangan, atau mati di sini. Ini juga mengapa sangat sedikit orang yang datang ke alam rahasia suci. Kincuan tersenyum. Untuk bisa membuatnya meninggalkan tempat ini dalam kemarahan tidaklah buruk. Empat jam berlalu. Empat tahap pertama adalah empat musim penyembelihan. Yang pertama adalah musim dingin, yang kedua adalah musim semi, yang ketiga adalah musim panas, dan yang berikutnya adalah musim gugur. Udara musim gugur menyegarkan. Kincuan dan yang lainnya muncul di tempat baru. Tidak seperti musim semi, ada pohon buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Itu adalah pemandangan panen di mana-mana. Di mana-mana ada lautan kuning dan kemasan. Mem, Ini mirip dengan elemen logam dari lima elemen. Emas dan batu giyok memesona. Melihat pemandangan yang hanya bisa muncul dalam lukisan ini, itu terlalu indah. Kebun, makanan, ternak. Itu harmonis dan indah, seperti surga. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah berguncang. Selanjutnya, asap mengepul keluar dari tanah, disertai raungan binatang buas. Gelombang binatang. Binatang iblis yang mirip gelombang pasang, dan yang sangat kuat pada saat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Fan King Chen sedikit mengernyit. Kincuan tertegun. Apa yang telah terjadi? Tidak ada bistide di masa lalu, kata Fan King Chen. Yang lain juga mengerutkan kening. Apakah mereka akan mundur? Seseorang harus tahu bahwa butuh waktu lama untuk keluar dan kembali lagi. Alam rahasia suci tidak memiliki batas waktu. Namun, ada harta yang bisa menyelamatkan hidup seseorang, tapi bukan harta yang memungkinkan seseorang melarikan diri kapan saja. Harta karun yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang, terutama harta karun yang bisa berteleportasi keluar dari suatu tempat, umumnya membutuhkan setidaknya tiga bulan untuk digunakan. Fan King Chen sedikit mengernyit. Yang lain memandang satu sama lain. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan pergi bersama. Kincuan tahu bahwa Fan King Chen tidak ingin pergi, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, itu hanya gelombang buas. Kita bisa mengatasinya. Fan King Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan gelombang buas biasa. Ada ahli tertinggi dan surgawi setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya di antara binatang buas ini. Ini adalah tanah rahasia suwaka. Tidak mungkin kita bisa bersembunyi. Kincuan memikirkannya dengan serius. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya? Huh, lupakan saja. Ayo pergi. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang, desah pemimpin Sekte Kaisar manusia. Sebenarnya, tidak apa-apa jika kita tidak pergi, kata Kincuan. Oh, adik kecil, ide apa yang kamu punya? Tanya pemimpin Sekte Kaisar manusia. Aku melihatnya. Di mana binatang iblis itu? Mereka tidak akan lewat. Kita bisa berdiri di sana dan menunggu bis tidak lewat, kata Kincuan. Kau sangat naif. Apa menurutmu demonik bis tidak bisa melihatmu? Kecerdasan mereka tidak setinggi manusia, tapi mereka tidak akan buta jika kau berdiri di sana. Pria parubaya dari keluarga iblis abadi mengerutkan kening. Dia sudah punya masalah dengan Kincuan, jadi dia harus menunjukkannya sekarang. Mereka tidak buta, tapi kita bisa membuat mereka buta, kata Kincuan. Kami dapat mencobanya, tetapi bahkan jika mereka tidak dapat melihatmu, mereka akan lewat di suatu tempat. Lagi pula, ini adalah gelombang binatang. Semuanya akan tersapu, kata pemimpin Sekte Kaisar manusia dengan ragu. Kita bisa membuka aray dan mendorong binatang iblis itu pergi, kata Kincuan. Aray apa yang bisa menghentikan binatang iblis? Anak muda, jangan menganggap hidup kita sebagai lelucon, kata pria parubaya dari keluarga abadi iblis dengan sedih. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya percaya diri. Saya tidak akan mengambil nyawa Anda sebagai lelucon. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa pergi, kata Kincuan. Aku percaya padamu, adik kecil, kata pemimpin Sekte Kaisar manusia. Kincuan sedikit senang. Lagi pula, dipercaya adalah semacam penegasan dan juga tampilan kemampuan seseorang. Pemimpin Sekte Kaisar manusia mempercayainya. Jika keluarga abadi iblis pergi, sepertinya mereka takut mati. Mereka mengertakan gigi dan berkata, Oke, anak muda, kami akan mempercayaimu kali ini. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Kelompok itu sampai pada titik buta yang disebutkan Kincuan. Susunan 5 Elemen Buddha Suci Alam Niat Gelap Konsep kegelapan diterapkan langsung ke grupnya, mencakup seluruh susunan. 1033 Kemampuan Kincuan membuat mereka berpikir bahwa meskipun dia masih muda, dia dapat menghancurkan hati Tao dan fondasi Tao dari putri Buddha. Selain itu, tidak ada yang meragukan bahwa putri Buddhis adalah wanitanya. Dia mungkin sudah mencapai alam abadi. Bahkan jika dia ditekan ke alam abadi setengah langkah, dia masih jauh lebih kuat dari ahli alam abadi setengah langkah biasa. Selain itu, mereka sangat menghormati putri Buddhis. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang paling dekat dengan Buddha. Dia suci. Meskipun dia telah menjadi wanita orang lain dan terpengaruh, dia tidak bisa berubah sepenuhnya. Dia masih suci dan seperti Buddha. Hanya ketika dia berada di depan pemuda itu, dia sesekali menunjukkan ekspresi feminin. Mereka sangat cemburu sehingga mereka ingin menjadi gila. Orang bijak berkata bahwa makanan dan seks adalah dasar manusia. Makanan adalah cara hidup, dan itu adalah cara umur panjang. Setiap orang perlu makan dan minum. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu makan setiap hari. Dia masih perlu makan, dan dia bahkan perlu makan lebih baik. Mengambil pil obat juga makan. Seks dalam makanan dan seks sebenarnya adalah keharmonisan langit dan bumi, perpaduan yin dan yang. Yang soliter tidak dapat dilahirkan, dan yin soliter tidak dapat dilahirkan. Nyatanya, menjadi pasangan wanita dengan bakat dan bakat tiada taraf akan memberikan kepuasan yang luar biasa bagi tubuh. Itu akan membuat tubuh bergerak menuju keadaan yang paling puas. Ini memiliki efek yang besar pada kultivasi dan umur panjang. Dikatakan bahwa orang akan bersemangat tinggi dan berumur panjang. Gemuruh. Suara itu semakin dekat dan dekat. Bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh. Namun, gunung tempat Kincuan berdiri stabil seperti gunung tai. Ini juga alasan mengapa Kincuan memilih tempat ini. Mata Dewa Emas dapat melihat bahwa ini adalah gunung batu emas tingkat rendah. Gunung batu emas sangat keras, tetapi tidak bisa digunakan sebagai bahan tempa. Namun, gunung batu emas seperti itu tidak dapat dengan mudah dihancurkan oleh Bistide. Kincuan menggunakan tempat ini sebagai penghalang. Kincuan bahkan merasa bahwa keberadaan gunung batu emas ini adalah untuk menghadapi apa yang disebut gelombang buas. Wajah para anggota klan abadi iblis sedikit tidak sedap dipandang. Saat ini, dapat dikatakan bahwa hidup mereka ada di tangan Kincuan. Sekarang, mereka menyesal setuju. Meninggalkan akan lebih baik. Apa gunanya berkelahi tentang wajah? Sekarang, mereka menghadapi bahaya besar. Desir-desir. Binatang iblis dan burung di langit terbang di udara seperti hujan panah. Pasir dan batu berterbangan di mana-mana di tanah. Seluruh dunia berada dalam kekacauan, dan pemandangan itu menakutkan. Seolah-olah semuanya telah jatuh ke dalam kekacauan. Gemuruh-gemuruh. Kincuan menatap keluar. Dia yakin dengan formasi susunannya sendiri dan konsep kegelapan. Selain itu, tempat ini istimewa. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan diserang oleh binatang iblis. Empat jam. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya empat jam. Jika terjadi kecelakaan dalam waktu yang lama, itu akan sangat berbahaya. Satu jam berlalu, itu sangat tenang, dan tidak ada yang terjadi. Semua orang menghela nafas lega. Namun, semua orang tahu bahwa bahaya selalu ada di belakang mereka. Binatang iblis yang kuat itu juga berada di belakang gelombang binatang itu. Kincuan tidak berani ceroboh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gelombang binatang seperti itu. Jika susunannya rusak, maka mereka akan benar-benar dalam bahaya. Bahkan jika dia memiliki cara untuk melarikan diri, seorang pejuang adalah pria yang memegang kata-katanya. Jika salah satu dari mereka mati, bahkan jika salah satu dari mereka mati, dia tidak akan bisa menjelaskannya pada dirinya sendiri. Bang Bang. Banyak binatang setan sudah mulai bergegas, tapi formasi arai bisa mengusir mereka. Binatang setan ini tidak terlalu kuat. Mereka tidak bisa terburu-buru sama sekali. Namun, kesibukan ini membuat jantung banyak orang berdetak lebih kencang. Binatang setan ini tidak bisa masuk karena mereka tidak cukup kuat. Tetapi bagaimana jika binatang iblis yang kuat menyerang formasi susunan? Mereka semua memandang kincuan. Ekspresi kincuan tenang. Dia juga memikirkan bagaimana bertahan hidup selama tiga jam tersisa. Api. Kincuan memikirkan blazing green lotus yang dia dapatkan sebelumnya. Dia memikirkan api. Kecuali untuk binatang iblis atribut api, sebagian besar binatang iblis memiliki ketakutan bawaan terhadap api. Kincuan memikirkan hal ini dan menghela nafas lega. Sekarang, dia merasa harus bisa bertahan selama empat jam lagi. Selain itu, jika itu benar-benar tidak berhasil, dia bisa membiarkan Fan King Chen menggunakan ikan kayu Celestial Bell. Jika hal ini masih tidak berhasil, maka itu adalah kehendak surga. Kincuan tidak perlu khawatir lagi. Dua jam berlalu. Semua orang menghela nafas lega. Setengah dari waktu telah berlalu. Kali ini, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan gelombang binatang buas yang langka dan menakutkan. Gelombang binatang seperti itu terlalu menakutkan. Jika itu terjadi di zona kekacauan, siapa yang tahu berapa banyak kota yang akan dihancurkan. Ada kota-kota yang dihancurkan oleh gelombang binatang buas setiap hari di benua itu. Mengaum. Raungan yang menghancurkan bumi terdengar di luar barisan. Raungan yang menghancurkan bumi ini mengejutkan semua orang. Binatang iblis dari alam surgawi setengah langkah. Dan itu tidak jauh. Semua orang bisa melihatnya. Itu adalah macan putih bermata biru. Panjangnya lebih dari 100 meter, dan seluruh tubuhnya seputih salju. Bulunya tidak bernoda, kuat dan bersemangat. Itu memancarkan energi spiritual yang kuat. Sepasang mata birunya seperti batu permata, menatap kincuan. Binatang iblis dengan mata khusus. Kincuan mengutup dalam hati. Ini adalah binatang iblis yang kuat di alam surgawi setengah langkah, dan memiliki mata khusus. Itu bisa melihat melalui niat gelapnya. Juga, binatang iblis pada level ini sangat cerdas. Meski tidak secerdas manusia, mereka dekat dengan manusia biasa. Ini adalah keseimbangan dao surgawi. Jika binatang iblis lebih pintar dari manusia, maka manusia tidak akan ada. Bagaimanapun, binatang iblis adalah binatang iblis, kecuali jika mereka menjadi iblis. Setan bukanlah binatang iblis. Nyatanya, sebagian besar iblis masih manusia. Kincuan bisa dianggap sebagai manusia, tapi dia juga bisa dianggap sebagai iblis. Gemuruh-gemuruh. Lagi pula, harimau putih itu terus mengaum, dan ruang di sekitarnya menjadi kosong. Gemuruh-mengaum. Raungan terus-menerus membuat kincuan menyadari bahwa ini buruk. Harimau putih bermata biru ini sedang mengumpulkan pembantu. Itu adalah harimau putih bermata biru tingkat komandan. Segera, lebih dari sepuluh binatang setan half-step celestial realm muncul. Kali ini, wajah semua orang menjadi pucat. Sudah berakhir, pasti berakhir. Mengaum. Harimau putih bermata biru meraung, dan binatang iblis di sekitarnya bergegas menuju barisan seperti gelombang pasang. Ekspresi kincuan berubah. Dengan pikiran, dia menggunakan api yin yang... Api yin yang hanya bisa menutupi radius 30 meter di depan semua orang. Binatang iblis yang bergegas masuk berubah menjadi abu. Tapi masih ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu masuk. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Hanya ada jarak 30 meter, dan ada terlalu banyak binatang iblis yang panjangnya lebih dari 100 meter. Ada juga banyak binatang setan yang menyerbu dari langit. Tapi susunan kincuan masih sangat kuat. Binatang iblis biasa tidak akan bisa masuk, tapi ini akan meningkatkan konsumsi. Jika hanya 4 jam, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi masih ada lebih dari 10 binatang setan Halfstep Celestial Realm yang mengincar mereka dengan tamak, dan mereka akan segera menyerang. 1034. Kincuan punya rencananya sendiri di sini. Yang lain juga bersiaga dan bahkan mengeluarkan senjata mereka sendiri. Ayo bersiap-siap, mungkin kita akan mati di sini hari ini. Tidak ada gunanya. Pria parubaya dari keluarga iblis abadi berkata dengan marah. Kincuan meliriknya. Pria ini tidak berbudaya seperti pemimpin sekte kaisar manusia. Bahkan sekarang, pemimpin sekte kaisar manusia masih tenang. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mempercayainya. Jika dia mati seperti ini, itu akan sia-sia. Seorang pria parubaya dari keluarga abadi iblis mulai mengeluh tentang pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah pemimpinnya. Dia telah membuat keputusan yang tergesa-gesa, dan itu adalah masalah hidup dan mati. Ada lebih dari 10 binatang iblis di setengah langkah ke alam surgawi menatap tempat ini. Tempat ini bisa runtuh kapan saja. Setelah itu terjadi, semuanya akan selesai. Kincuan mencibir, kamu mengejekku sekarang. Pria parubaya itu terkejut. Lawannya sangat tenang, tapi dia tidak. Jika Kin Haodong benar-benar punya cara, maka dia akan mendekati kematian. Sulit bagi para ahli untuk tetap tenang di persimpangan hidup dan mati. Dulu, alasan mengapa dia begitu tenang dan acuh-ta'acuh adalah karena itu bukan momen hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia akan bisa tetap tenang. Orang biasa bisa kehilangan kesabaran karena hal-hal kecil, tetapi mereka tidak bisa tetap tenang. Itu karena di mata para ahli, ini adalah masalah kecil yang bisa diabaikan. Tetapi bagi orang biasa, itu adalah masalah besar, bahkan masalah besar. Besar kecilnya suatu masalah tidak bergantung pada masalahnya, tetapi pada orangnya. Diam, pria parubaya itu berteriak. Dia tidak meneriaki Kin Chuan, tapi pada orang di sebelahnya yang mengeluh. Orang itu tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah tenang, Kin Chuan melirik mereka dengan jijik. Secara alami, Kin Chuan tidak akan menyakiti mereka untuk masalah sekecil itu. Tidak perlu untuk itu. Namun, hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak layak disebut di depan umum. Itu saja, mereka tidak akan dapat memiliki perkembangan besar dalam hidup mereka. Ini adalah batasnya. Chen Er, cobalah untuk mengusirnya dan lihat apakah itu berhasil, kata Kin Chuan setelah berpikir sejenak. Fan King Chen mengangguk. Lonceng peri dan ikan kayu muncul dan terbang keluar. Cahaya kemasan menyala dan perlahan tumbuh lebih besar. Dong dong. Fan King Chen memancarkan cahaya ilahi saat dia melambaikan tangannya dan memukul ikan kayu lonceng surgawi dengan kekuatan Buddha. Suara tumpul terdengar. Bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Panik dan ketakutan seperti itu. Namun, Kin Chuan sekali lagi melihat kebaikan wanita ini. Dengan kekuatan yang begitu kuat, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, tidak ada binatang iblis yang terbunuh. Paling-paling, mereka melarikan diri atau menjadi lumpuh. Dia memiliki hati seorang bodhisattva. Bahkan pada saat hidup dan mati, dia tetap tidak membunuh. Kebajikan semacam ini membuat Kin Chuan merasa bahwa dia menjadi semakin suci. Hanya pada saat inilah dia bisa melihat apakah dia benar-benar baik hati. Banyak orang yang baik hati, tetapi ketika hidup mereka terancam, mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada tukang daging. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga terkesan. Peri Buddha memang peri Buddha. Jadi bagaimana jika hati Dao dan fondasi Dao-nya hancur? Dia masih berbelas kasih. Gemuruh-gemuruh. Harimau putih bermata biru meraung dan beberapa binatang iblis yang melarikan diri menjadi tenang. Mereka berhenti berlari dan terus menatap tempat ini. Kin Chuan melihat bahwa tidak mungkin menggunakan lonceng peri dan ikan kayu untuk mengusir binatang iblis alam surgawi setengah langkah. Fan King Chen sedikit mengernyit dan menatap Kin Chuan. Kekuatan surgawi mata ilahi. Cahaya kemasan menyapu. Kin Chuan mengulurkan tangan dan mengeluarkan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian. Melemahkan. Seketika, itu melemahkan lawan sebesar 30%. Golden Divine Sabre, Golden Divine Sabre yang diresapi dengan Chaos Inten. Itu mengenai harimau putih bermata biru secara langsung. Dia bingung. Ini menyebabkan harimau putih bermata biru bingung sesaat. Mata Kin Chuan berbinar saat melihat ini. Penindasan setan. Pada saat yang sama, Fan King Chen melambaikan tangannya dan memukul peri lonceng dan ikan kayu. Dong. Suara tumpul bergema di langit, tapi itu suara tumpul di kegelapan. Harimau putih bermata biru itu gemetar. Lagi pula, tingkat kultifasi putri Buddha sedikit lebih tinggi darinya. Meskipun dibatasi, itu masih sedikit lebih tinggi. Setelah dilemahkan sebesar 30% oleh Kin Chuan, harimau putih bermata biru hampir tidak berada di alam surgawi setengah langkah. Sekarang setelah terganggu dan bingung, penindasan iblis Kin Chuan benar-benar berhasil. Kin Chuan sedikit terkejut. Tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti bahwa itu mungkin. Tungku kekacauan. Simpan saja. Kin Chuan segera mengeluarkan Chaos Furnace dan memelihara harimau putih bermata biru, yang sangat lemah. Tanpa pemimpin, Kin Chuan berinisiatif menyerang. Dua Tracer Beast dan Array Deforer Beast menjaga susunan tersebut. Yang lain melihat peluang dan menyerang. Bagaimanapun, mereka kuat. Dengan pencegahan dari tungku kekacauan dan melemahnya harimau putih bermata biru, binatang iblis alam surgawi setengah langkah lainnya tidak berani tinggal dan segera melarikan diri. Begitu binatang iblis takut, selama dia bisa melarikan diri, dia tidak akan memilih jalan kedua. Hanya ketika tidak bisa melarikan diri barulah ia terangsang. Kin Chuan menghela nafas lega. Akhirnya, itu selesai. Waktu berlalu tanpa disadari. Debi stide berlalu dan waktunya abis. Semua orang menghilang. Kali ini, semua orang muncul di pantai dengan angin sepoi-sepoi dan matahari yang indah. Di depan mereka ada lautan tak terbatas. Ya, di belakang mereka juga ada lautan tanpa batas. Ini adalah pulau kecil. Mereka bertahan di pulau itu selama empat jam. Kin Chuan mengeluarkan Chaos Furnace dan melepaskan Harimau Putih Bermata Biru. Sekarang Harimau Putih Bermata Biru masih dalam keadaan lemah, Kin Chuan mengambil tangan Fan King Chen dan mengukir tanda. Dia tidak tahu apakah Harimau Putih itu ditakdirkan bersama Buddha atau semacamnya. Itu tidak melawan dan dijinakkan oleh Fan King Chen begitu saja. Binatang iblis alam surgawi setengah langkah sebagai binatang jinak. Dan Harimau Putih Bermata Biru yang begitu cantik dengan garis keturunan Harimau Putih yang legendaris. Fan King Chen sedikit bingung saat melihat Kin Chuan. Dia telah memberinya semua manfaat. Tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Baiklah, simpan barangnya untuk dirimu sendiri. Aku juga tidak bisa menjinakkannya. Alam kita terlalu rendah. Kin Chuan tersenyum padanya. Fan King Chen meludah dengan lembut. Apa maksudmu menyimpan barang untuk dirimu sendiri? Jika saya bukan orang luar, lalu siapa saya? Istriku. Memikirkan hal ini, Fan King Chen tersipu dan menundukkan kepalanya. Ini membuat banyak pria di sekitarnya iri. Sangat cantik. Kin Chuan tersenyum. Terima kasih, Kin Chuan. Fan King Chen berkata dengan lembut. Rasa terima kasihnya lebih spiritual. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain. Misalnya, Kin Chuan telah membuatnya merasa tidak terlalu kesepian dan membuatnya cepat beradaptasi dengan dunia ini setelah Dao Heartnya hancur. Bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Kin Chuan tersenyum dan menatapnya. Kin Chuan suka melakukan ini saat hubungan mereka tidak dikonfirmasi. Dia bisa mendapatkan banyak manfaat dari itu. Fan King Chen tertegun. Dia tidak menyangka pria ini akan bertanya padanya. Dia sedikit terkejut. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Katakan padaku. Kata Fan King Chen setelah berpikir sejenak. 1035 Aku sudah sangat tua, tapi aku tidak punya anak. Di masa depan, aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Memikirkannya saja membuatku sedih. Kin Chuan menatapnya dengan menyedihkan. Fan King Chen tersipu. Bajingan ini berani mengatakan apapun. Dia memandang Kin Chuan dengan marah dan berkata, Aku juga tidak punya anak. Kin Chuan tersenyum dan berkata, Kamu bisa memilikinya. Dalam mimpimu, Fan King Chen menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kin Chuan tersenyum dan berkata, Jika tidak, maka kamu akan mengecewakan dirimu sendiri. Bukankah begitu, Chen Chen? Fan King Chen bergidik dan berkata, Menjijikan. Chen Chen kecil. Kin Chuan tersenyum. Jangan panggil aku seperti itu. Fan King Chen menatap Kin Chuan dengan wajah merah. Langit cerah, awan putih ada di mana-mana, Dan ombak menghantam pantai. Kin Chuan melihat sekeliling. Tempat ini sangat indah, Dengan laut biru dan langit biru. Namun, Kin Chuan tahu bahwa ini bukanlah akhir dari keindahan, Dan tidak bisa terus menjadi begitu indah. Setelah seperempat jam, Langit tertutup awan gelap, Dan angin menderu-deru. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Ledakan. Baut petir jatuh dan berderak. Tidak jauh dari sana, Sebuah tempat hangus. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghindari petir tersebut. Setelah empat jam, Kekuatan petir semakin kuat dan kuat. Dikatakan bahwa pada akhirnya, Bahkan half step celestial tidak dapat menahan satu sambaran petir pun. Beberapa binatang petir yang kuat juga akan muncul untuk mengganggu. Tahap ini jauh lebih sulit dari tahap sebelumnya, Dan tidak ada yang berani gegabuh. Kin Chuan tahu bahwa tahap ini adalah waktu untuk menghindari petir, Jadi jauh lebih mudah. Ketika Kin Chuan bertarung dengan orang asing itu, Dia secara tidak sengaja menyatukan mata dewa emasnya dengannya. Saat itu, Orang asing itu ahli dalam hal kilat seketika. Petir sekarang secara alami lebih kuat dari orang asing, Tetapi kekuatan Kin Chuan juga berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Kin Chuan dapat dengan mudah menghindari petir dengan mata dewa emasnya. Bahkan jika petir menjadi lebih kuat dan lebih cepat, Dia tidak khawatir. Memikirkan Stranger, Kin Chuan merasa sedikit emosional. Wanita itu akhirnya akan menghilang dari dunianya. Dia telah berinteraksi dengannya untuk jangka waktu tertentu. Dalam hidup, Tidak banyak orang yang berinteraksi dengannya, Jadi Kin Chuan tidak mungkin melupakannya sepenuhnya. Namun, Kin Chuan tahu bahwa dalam keadaan normal, Dia tidak akan muncul di hadapannya lagi. Tentu saja, Dengan ranahnya saat ini, Sulit untuk mengatakan apakah dia masih bisa muncul di hadapannya. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar kelangsungan hidup. Padahal, Dalam situasi itu, Apa yang dia lakukan tidak salah. Itu adalah pilihannya. Namun, Pilihan harus dibuat. Karena dia telah membuat pilihan, Akan ada keuntungan dan kerugian. Dia mendapatkan hidupnya, Tetapi dia kehilangan temannya. Tidak mungkin memiliki keduanya sekaligus. Dari mereka bertiga, Hanya dua yang bisa hidup. Jika dia harus memilih untuk hidup, Maka dia pasti ingin Kin Chuan mati. Secara alami, Dia akan memilih untuk kehilangan teman ini Dan mempertahankan hidupnya sendiri. Namun, Dia tidak menyangka hasilnya adalah Kin Chuan tidak mati, Dan dia tersingkir. Dia gagal dalam tes dan kehilangan keduanya. Siapa yang kamu pikirkan? Fan King Chen tersenyum lembut. Anda, Kata Kin Chuan. Tidak, Fan King Chen menggelengkan kepalanya. Seorang teman lama, Kata Kin Chuan. Seorang teman lama, Bukankah dia sekarang? Ku rasa tidak. Jika tidak ada yang salah, Aku mungkin tidak akan melihatnya lagi dalam hidup ini, Kata Kin Chuan sambil tersenyum. Apakah kamu tidak sedih kehilangan seorang teman? Fan King Chen bertanya dengan serius. Beberapa orang tidak cocok untuk menjadi teman. Bagaimana denganku? Apakah aku temanmu? Fan King Chen bertanya dengan serius. Tidak. Fan King Chen terkejut. Untuk sesaat, Dia kecewa. Dia mengira Kin Chuan adalah temannya Karena di dalam hatinya, Kin Chuan adalah satu-satunya temannya. Namun, Dia bukan temannya sekarang. Dalam kebanyakan kasus, Dia dapat dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan saat ini Karena keberadaan Kin Chuan. Dia bahkan tidak memperlakukannya sebagai teman. Tiba-tiba, Dia merasa kosong di hatinya dan dingin di sekelilingnya. Kin Chuan juga tertegun. Dia tidak berharap dia memiliki reaksi yang begitu besar. Namun, Setelah memikirkannya lagi, Dia mengerti. Dialah yang menghancurkan fondasi taonya. Dia adalah satu-satunya temannya. Sekarang dia menyangkalnya, Dia bingung. Kin Chuan memegang tangannya dengan erat. Gadis bodoh, Kita adalah keluarga. Kamu mungkin menjadi ibu dari anakku di masa depan. Fan King Chen tertegun. Dia tercengang ketika mendengar bahwa Kin Chuan bukan dia. Sekarang dia memikirkannya, Dia menyadari betapa dia peduli padanya. Dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia memelototi Kin Chuan dengan marah. Kin Chuan yang bau. Tidak bau. Bau. Baunya enak. Kin Chuan menatapnya sambil tersenyum. Merupakan kehormatan tertinggi bagi wanita seperti dia untuk dengan marah menyebut pria bau. Dia harus menjadi satu-satunya yang bisa melakukannya. Aku tidak mau mencium baunya. Bau sekali. Fan King Chen menundukkan kepalanya dan tersipu. Ada kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Kin Chuan memegang tangan Fan King Chen. Mereka melintas dalam kilat dan mengobrol dengan gembira. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Baut petir semakin cepat dan semakin cepat, Dan kekuatan mereka juga semakin kuat dan kuat. Namun, Kin Chuan masih bisa melewatinya dengan mudah. Itu tidak mempengaruhinya sedikitpun. Hatinya bergerak sesuka hatinya, dan dia elegan dan dunia lain. Ini terutama terjadi ketika dia bersama dengan Fan King Chen. Mereka benar-benar tampak seperti pasangan abadi. Kin Chuan, Fan King Chen memanggilnya dengan lembut. Ya, ada apa? Kin Chuan berkata dengan lembut. Suatu hari, maukah kau meninggalkanku? Fan King Chen bertanya. Tidak, Kin Chuan berkata dengan pasti. Sebelum Fan King Chen dapat berbicara, Kin Chuan melanjutkan, Kamu wanita yang sangat cantik. Kamu bodoh meninggalkanku. Seriuslah, Fan King Chen berkata dengan marah. Aku menyukaimu. Aku ingin kamu menjadi ibu dari anakku, kata Kin Chuan dengan serius. Fan King Chen terdiam. Jika aku pergi, apa kau akan melupakanku? Tidak. Apakah kau akan pergi? Kin Chuan bertanya dengan enggan. Fan King Chen mengangkat kepalanya dan menatap Kin Chuan, mengangguk ringan. Saya akan pergi ke sangtuari untuk menunggu Anda, Anda pasti akan pergi. Jika saya masih bisa melihat Anda di sana, saya akan. Saya akan menjadi ibu dari anak Anda, oke? Kin Chuan sangat bersemangat. Dia tersenyum dan mengangguk. Oke, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Tidak. Fan King Chen berkata dengan lembut, tersipu. Chen R, kamu tidak perlu khawatir aku tidak akan dapat menemukanmu. Aku punya metode khusus. Bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, aku masih bisa menemukanmu. Jadi, kamu tidak aku tidak perlu khawatir bahwa aku tidak akan dapat menemukanmu. Kin Chuan tersenyum. Fan King Chen tersipu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya menyukai sikap tak tahu malu Kin Chuan. Seiring waktu berlalu, petir menjadi lebih kuat. Namun, Kin Chuan masih sama. Dia mengelak dengan santai. Sama seperti itu, empat jam berlalu. Dia melewati tahap ini dengan mudah. Hah. Tahap ini adalah formasi ilusi. Aku akan melakukannya kali ini. Fan King Chen berkata dengan lembut. Oke, Kin Chuan tersenyum. 1036. Apa yang dilihatnya mengejutkan Kin Chuan? Pencapaian Fan King Chen dalam formasi susunan sangat tinggi. Meskipun dia tidak sebaik Kin Chuan, dia adalah ahli formasi susunan terbaik yang pernah dilihat Kin Chuan. Pantas saja dia mengambil inisiatif untuk mematahkan formasi susunan. Ini adalah susunan ilusi, tapi itu bukan hanya ilusi. Ada juga bahaya yang mengerikan dan fatal di dalamnya. Uji coba ini sangat mudah. Namun, jika seseorang tidak memahami formasi, maka cobaan ini akan menjadi cobaan yang tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, sebuah tim biasanya terdiri dari berbagai macam talenta. Master Arrai, penjinak binatang, alkemis, master jimat. Tahap ini dengan mudah dilewati. Yang lain tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Kin Chuan dan Fan King Chen. Ketika waktunya habis, mereka memasuki tahap berikutnya. Dunia kegelapan. Sangat akrab. Ini bukan pertama kalinya Kin Chuan mengalami hal ini. Ini adalah salah satu tahapan yang paling umum. Yin dan Yang langit dan bumi, lima elemen, angin, hujan, guntur, kilat, terang dan gelap, kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian, dan seterusnya. Tahapan biasa dan alam mistik tidak memiliki ini. Kin Chuan memiliki hati kegelapan dan jalan besar Yin dan Yang, jadi masih mudah. Apalagi yang lain sudah pernah ke sini sebelumnya, jadi mudah. Tidak ada kejutan. Meskipun ada penyergapan dalam kegelapan, itu tidak layak disebut. Lagi pula, orang-orang ini mewakili kelompok orang terkuat di zona kekacauan. Untuk tahap selanjutnya, tutup matamu dan jangan gunakan indera ilahimu. Tunggu sampai kamu perlahan menggunakannya, lalu gunakan indera ilahimu, tetapi jangan buka matamu, kata Fan King Chen kepada Kin Chuan. Kin Chuan menganggup dan tidak bertanya mengapa. Empat jam kemudian, mereka memasuki tahap selanjutnya. Iya, meski dengan mata tertutup, Kin Chuan tahu bahwa ada cahaya yang kuat di sini. Ini bukan cahaya biasa, tapi cahaya yang solid. Ketika bersinar di tubuhnya, rasanya seperti ada jarum yang menusuknya. Namun, pada saat ini, sembilan posisi naga suci di tubuh Kin Chuan menyala. Iya, itu adalah posisi cahaya dari sembilan posisi naga suci. Kin Chuan tidak membuka matanya, tapi dia bisa melihat semuanya di sini. Cahaya intens yang seperti jarum sekarang sangat lembut, cerah, dan lembut. Perlahan membuka matanya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Semuanya di sini sangat indah, dan hanya Kin Chuan yang bisa melihatnya seperti ini. Yang lain hanya bisa bertahan selama empat jam, dan itu adalah penderitaan. Namun, Kin Chuan dapat menikmati waktunya di sini. Dia melihat sekeliling dan tertegun. Karena tempat ini bukan hanya tahan terhadap cahaya yang kuat, tapi juga karena merupakan harta karun. Karena orang lain tidak dapat membuka mata mereka, mereka tidak dapat menggunakan indera ketuhanan mereka, jadi tentu saja mereka tidak dapat melihatnya. Tapi Kin Chuan memang melihatnya. Ini adalah aula yang besar dan mempesona. Saat ini, Kin Chuan sedang melihat keempat dinding. Ada cukup banyak jimat di dinding. Mereka misterius, tidak jelas, dan bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan sepertinya berasal dari jimat ini. Hem, jimat ini mengandung formasi, jalur emas. Jalan emas dan jalan facra memiliki asal yang sama, atau lebih tepatnya, jalan emas hanyalah cabang dari jalan facra. Sekali pandang dan Kin Chuan mabuk. Semakin dia melihat, Kin Chuan semakin terkejut. Semakin dia melihat, semakin dia merasakan kedalaman jimat dan formasi. Kin Chuan memiliki fondasi yang bagus, dan penglihatannya bahkan lebih baik. Dia langsung menanamkan jimat, formasi, dan jalur emas ke dalam pikirannya. Kemudian dia menyimpulkan dan mencernanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kin Chuan mabuk dan terbenam di dalamnya seperti spons yang menyerap air. Fan King Chen merasakan perubahan di Kin Chuan. Dia sangat pendiam, tidak bergerak, dan tidak bertanya apa-apa. Uh! Jalan facra menerobos. Alam trends. Kin Chuan sedikit terkejut. Ini adalah grid dao kedua yang mencapai alam trends. Itu masih jalan facra. Kin Chuan sangat terkejut. Tetapi pada saat ini. Pa! Gerbang suan lainnya menerobos di tubuhnya. Tingkat keempat dari ahli tertinggi. Ini bukanlah akhir. Pa! Ada getaran lain, dan kekuatan yang tebal dan menakutkan berkumpul di tubuhnya. Tingkat kelima dari ahli tertinggi. Kin Chuan bisa melihat perubahan halus di tubuhnya. Dia bisa melihat dengan mata telanjang bahwa tulang-tulangnya diwarnai dengan lapisan pesona emas yang samar. Kekerasan, kepadatan, dan kelenturan tulangnya telah meningkat berkali-kali lipat. Ini mengejutkan Kin Chuan. Dia mengira jimat itu akan menembus, tetapi dia membutuhkan waktu untuk mencernanya. Dia tidak menyangka bahwa cahaya kemasan di aula ini benar-benar akan membantunya menyelesaikan jalan facra. Itu memungkinkan jalan facra menembus penghalang besar ini. Memikirkan alam tren saja membuatnya bersemangat. Tempat seperti apa aula yang mempesona ini? Bagaimana itu bisa memiliki energi yang begitu kuat? Kin Chuan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, berharap untuk memecahkan misteri di dalam hatinya. Tablet facra. Kin Chuan melihat sebuah tablet emas di utara aula. Ini adalah tablet yang ditinggalkan oleh facra maha kuasa ketika dia menyimpulkan jalan facra. Aula yang mempesona ini sebenarnya adalah bagian dalam tablet facra ini, dan cahaya kemasan adalah kekuatan facra yang ditinggalkan oleh facra yang maha kuasa. Kin Chuan memiliki jalan agung facra, dan levelnya luar biasa. Karena mata dewa emas dan sembilan naga dewa, dia benar-benar melangkah ke alam kesurupan dari jalan besar facra. Ini membuat Kin Chuan sangat bersemangat. Meski tubuhnya tidak terkalahkan, level ini sangat penting. Itu adalah langkah yang bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, dan itu adalah perbedaan antara mencapai surga dalam satu langkah. Sekarang, dia benar-benar melangkah ke pintu alam facra yang tak terkalahkan. Ini baru permulaan, tetapi itu adalah level yang kebanyakan orang tidak akan pernah bisa capai sepanjang hidup mereka. Kin Chuan bisa merasakan teror mahluk maha kuasa melalui tablet facra ini. Alam suci dan tempat-tempat legendaris yang bahkan lebih ajaib dari alam suci. Kin Chuan dipenuhi dengan kerinduan yang tak ada habisnya, tetapi dia tahu bahwa dia masih harus menempuh jalan panjang. Suara mendesing. Kin Chuan dan yang lainnya menghilang dari aula ajaib ini. Kelompok itu muncul di hutan yang penuh dengan kehidupan. Pohon-pohon kuno yang mengjulang jarang, dan tanah ditutupi dengan halaman rahasia yang membentang sejauh mata memandang. Tidak seperti hutan lainnya, tempat ini lebih seperti surga impian. Itu indah, dan tempat ini seperti lukisan. Kin Chuan merasakan kekuatan hidup yang kuat begitu dia tiba. Kekuatan hidup ini sedikit menakutkan. Jangan gugup. Ini tempat yang bagus. Empat jam di sini akan sangat menyehatkan tubuhmu. Kamu bisa merasakannya dengan cermat. Fan King Chen tersenyum pada Kin Chuan. Kin Chuan menatap kosong. Ini sebenarnya surga. Namun, surga yang menyertai biasanya adalah neraka. Apa selanjutnya? Kin Chuan bertanya. Fan King Chen berkata, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kebalikannya, jadi kita perlu menyerap sebanyak mungkin aura di sini. Ini akan lebih mudah. Jangan khawatir, saya di sini. Tebakan Kin Chuan segera terwujud. Namun, Kin Chuan telah menyerap banyak aura di sini, dan Kin Chuan menyebutnya sebagai kekuatan kehidupan. Pada tahap selanjutnya, Kin Chuan menemukan bahwa ini adalah tanah yang hangus. Itu mirip dengan tempat sebelumnya, tetapi daun kuning jatuh seperti hujan. Kekuatan hidup dengan cepat menghilang, jauh lebih cepat daripada kecepatan penyerapan kekuatan hidup sebelumnya. 1037 Ini sudah tua. Ini mempercepat penuaan, hilangnya vitalitas. Kin Chuan terkejut. Ini nyata. Apa yang hilang di sini adalah umur seseorang. Umur seorang kultifator panjang karena kultifasi memperkuat vitalitas mereka, dan ini adalah tempat yang dapat mempercepat penuaan tubuh manusia. Bahkan pembangkit tenaga listrik mungkin hanya akan mampu bertahan selama satu tahun atau lebih sebelum meninggal karena usia tua. Untungnya, itu hanya empat jam. Selain itu, dia telah menyerap banyak vitalitas sebelumnya. Meski begitu, dia masih akan kehilangan 10 tahun umurnya di tempat ini. Mereka yang kuat mungkin akan kalah sedikit. Umur 10 tahun sangat berharga. Namun, hilangnya umur ini bisa dikompensasi dengan ramuan. Namun, obat mujarab yang bisa meningkatkan umur seseorang sangatlah mahal. Bahkan jika itu adalah pil yang dapat meningkatkan umur seseorang sekitar 1 tahun, itu masih sangat berharga. Beberapa monster tua mendekati akhir umur mereka, tetapi mereka masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Pada saat ini, obat mujarab dapat meningkatkan umur mereka 1 tahun, dan mereka mungkin dapat membalikkan keadaan. Kincuan menemukan bahwa vitalitasnya tidak hilang dengan sangat cepat. Penuaannya sangat lambat. Bahkan jika vitalitas yang dia serap sebelumnya tidak cukup, paling banyak dia akan kehilangan 1 tahun umurnya. Dia memandang Fan King Chen dan menemukan bahwa wanita ini bahkan lebih lambat. Vitalitasnya hilang bahkan lebih lambat dari miliknya. Vitalitas yang dia serap sebelumnya tidak habis. Pada tingkat ini, dia masih bisa mendapat untung. Fan King Chen memandang Kincuan dengan sedikit senyum di wajahnya. Ini adalah daya pikat bidadari, persona kesucian. Kincuan benar-benar menantikan kehidupan bahagia yang akan dia miliki setelah menemukannya di tempat suci. Fan King Chen memelototinya, dan Kincuan sepertinya terbangun dari mimpi. Dia tersenyum dan bergerak mendekatinya. Dia menghirup aroma tubuhnya dan menghembuskan nafas kepuasan. Orang bau. Fan King Chen berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Ketika tiga kata ini keluar dari mulutnya, itu sangat menyenangkan dan hangat. Itu aneh. Dia tidak merasakan apa-apa selain kehangatan dan keintiman. Kincuan sangat senang. Pria lain ingin membuatnya mengatakan ini, tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Semua orang berjaga-jaga. Kincuan dan Fan King Chen sangat santai. Empat jam berlalu dengan cepat. Di sisi lain pemandangan itu masih sama seperti sebelumnya. Namun, tempat ini dipenuhi dengan bau yang sangat tidak sedap. Baunya seperti busuk dan busuk. Apa yang terlihat adalah aura yang lebih serius daripada melemah. Ini adalah aura penyakit. Hidup, usia tua. Sebelumnya, itu adalah kemarahan dan penuaan. Awalnya, itu adalah four seasons. Kemudian, itu adalah kegelapan. Sekarang, itu adalah penyakit kelahiran dan usia tua. Jika tidak ada kecelakaan, yang berikutnya adalah kematian. Tubuh kincuan kuat, sehingga penyakit tidak bisa masuk ke tubuh kincuan. Fan King Chen baik-baik saja, tetapi sisanya dalam keadaan menyesal. Pemimpin sekte kaisar manusia dan beberapa orang kuat lainnya baik-baik saja, tetapi dua atau tiga dari mereka pucat seolah-olah mereka sakit. Apa tahap selanjutnya? Kincuan bertanya pada Fan King Chen. Ujian hidup dan mati, kata Fan King Chen dengan serius sambil menatap kincuan. Uji coba ini tidak bisa dikatakan sulit. Jika kekuatan seseorang tidak cukup dan konstitusi mereka tidak cukup baik, mereka pasti akan mati di sini. Penyakit itu akan memasuki tubuh mereka dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Namun, jika seseorang kuat dan memiliki fisik yang kuat, maka tahap ini bukanlah apa-apa. Kincuan sekarang berada di tahap kesurupan Dao Agung Fajra. Dengan tubuh tiran yang luar biasa dan fisiknya, jarang menemukan fisik yang lebih kuat dari kincuan. Empat jam kemudian, rombongan meninggalkan tempat ini dan muncul di kota tak bernyawa. Deat Ki ada di mana-mana. Seolah-olah jiwa seseorang akan dilucuti. Ini adalah ujian energi spiritual seseorang. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian adalah aturan jalan surgawi. Penggarap mengejar umur panjang, berjuang untuk takdir, dan berperang melawan surga. Semua ini untuk mencari umur panjang. Jalan umur panjang selalu menjadi jalan nomor satu. Umur panjang tidak berarti seseorang tidak akan mati. Itu untuk hidup lebih lama. Hanya ada dia dan Fan King Chen di sini. Ekspresi Fan King Chen berubah saat dia tiba. Kincuan bertanya, ada apa? Sebelumnya tidak seperti ini, kata Fan King Chen. Kincuan tercengang, tapi dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kincuan, meskipun berbeda dari yang terakhir kali, aturannya harus sama. Kamu harus pergi dari sini dalam empat jam, atau kamu akan mati, kata Fan King Chen. Kincuan mengangguk, jangan khawatir, aku akan membawamu keluar. Dia tidak khawatir. Dia memiliki mata dewa emas dan pelarian gerbang surga. Dia hanya tidak tahu apakah Get of Heaven Escape bisa digunakan. Kincuan melihat dan ekspresinya berubah. Get of Heaven Escape gagal lagi. Ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Fan King Chen dan Kincuan menemukan pintu keluar dalam 15 menit terakhir. Itu adalah formasi teleportasi energi. Mereka seharusnya senang, tapi mereka tidak bisa karena formasi teleportasi hanya bisa mengirim satu orang keluar. Setelah teleportasi, energinya akan hilang. Deat Kidi Langit bergemuruh seperti naga. Sepertinya itu akan segera menelan tempat ini. Kincuan memikirkan waktu bersama Luohua dan Moren. Saat itu, mereka bertiga dan hanya dua yang bisa pergi. The Get of Heaven Escape gagal saat itu. Ada waktu lain dengan Moon Wolf King. Situasinya serupa. Raja Serigala Bulan menyerangnya dan memaksanya pergi, sementara dia menunggu kematian. Saat itu, surga membuka mata mereka. Itu adalah ujian. Dia telah melalui dua tes. Kali ini, Kincuan tidak tahu apakah itu ujian. Keberuntungan tidak akan selalu bersama satu orang. Sudah dua kali, Kincuan merasa sangat beruntung. Kincuan, aku punya cara untuk pergi. Tunggu aku di sana. Fan King Chen tersenyum. Kincuan tersenyum. Aku juga punya cara, dan lebih dari satu. Tunggu aku di sana. Fan King Chen memikirkannya dan berkata, Kalau begitu kamu bisa pergi dulu. Aku akan pergi nanti. Wanita, jangan terlalu keras kepala. Kincuan berjalan mendekat. Fan King Chen mundur selangkah dan menatap Kincuan. Kincuan, dengarkan aku. Kincuan berhenti dan berkata, Di dunia ini, kamu adalah satu-satunya orang yang aku sayangi. Jika aku pergi dan kamu tetap di sini, Aku tidak akan bisa hidup. Apakah kamu mengerti? Kincuan tidak yakin apakah ini ujian atau nyata. Semua orang takut mati, dan Kincuan tidak terkecuali. Namun, dia masih berharap bisa melawan tempat ini dan tidak mati. Dia memiliki binatang kesayangannya sendiri, Dan ketika saatnya tiba, Dia akan dapat melarikan diri dengan nyawanya. Fan King Chen mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia menatap Kincuan. Dia serius dan bahagia. Dia tidak merasakan sakitnya memilih antara hidup dan mati. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku hidup. Aku tidak bisa melihat istriku mati. Kata Kincuan dengan serius. Aku bukan wanitamu. Bukan. Pergi. Kita tidak punya banyak waktu. Fan King Chen berkata dengan marah. Jika kita pergi, kita pergi bersama. Jika kita tinggal, kita tetap bersama. Kincuan menggelengkan kepalanya. 1038 Fan King Chen berbicara dengan keras untuk pertama kalinya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Yang paling penting bagi kita adalah hidup untuk diri kita sendiri. Hanya dengan hidup untuk diri kita sendiri kita dapat memikirkan orang lain. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya tidak memiliki banyak penyesalan. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah wanita saya anak belum lahir. Jika aku benar-benar mati kali ini, itu akan menjadi penyesalan besar. Kincuan berbicara dengan sangat santai dan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak takut dengan pilihan hidup atau mati ini. Bukan karena Kincuan tidak takut. Semua orang takut mati. Hanya saja terkadang, dia tidak bisa meninggalkan Fan King Chen begitu saja. Dia benar-benar tidak bisa. Jika seseorang ingin hidup nyaman, mereka harus memiliki hati nurani yang bersih. Kalau begitu kamu harus pergi. Apakah kamu tidak ingin melihat anakmu? Fan King Chen menatapnya. Aku tidak bisa meninggalkanmu, kata Kincuan dengan serius. Jika kamu tidak pergi, kita akan mati seperti ini. Tidakkah menurutmu itu bodoh? Kata Fan King Chen. Saya tidak ingin menentang hati saya. Kadang-kadang, bahkan jika saya salah, saya harus bertahan, kata Kincuan dengan keras kepala. Fan King Chen menghela nafas. Dia mengerti dan mengerti bahwa dia sama. Dia merasa bersyukur di dalam hatinya. Dengan pria seperti itu memperlakukannya dengan sangat baik, tidak ada yang perlu disesali. Kecantikan Fan King Chen tidak tertandingi, tetapi jika seorang pria memilih untuk mati di sini bersamanya, mungkin tidak akan banyak, bahkan mungkin tidak satupun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Konyol, masih ada waktu. Ayo pergi. Oke, selama kamu pergi dan aku tidak mati, aku akan berjanji padamu. Aku akan mendengarkanmu di masa depan, oke. Fan King Chen berkata dengan lembut. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi bahkan jika aku mati. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Dia siap menghadapi bahaya yang akan datang. Meskipun berbahaya, Kincuan harus mencobanya. Waktu terakhir telah habis. Aura maut di langit bergulir ke bawah. Ada keheningan yang mati di sekitar. Tidak ada aura kehidupan sama sekali. Kincuan sudah bisa merasakan energi kehidupan di tubuhnya tersedot. Fan King Chen tersenyum pahit pada Kincuan. Bahkan jika aku ingin pergi sekarang, aku tidak bisa. Platform teleportasi menghilang. Nyawa mereka dihisap. Kincuan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia ingin bertarung. Keputus asaan, tidak ada keputus asaan yang sebenarnya. Alasan mengapa putus asa adalah karena seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagi Anda, itu adalah keputus asaan, tetapi jika itu adalah orang lain, itu mungkin tidak layak disebut. Itu seperti seseorang yang dilempar ke dalam jurang dengan empat dinding sehalus cermin. Ini adalah keputus asaan, tetapi jika itu adalah seekor burung, ia dapat dengan mudah terbang keluar. Kincuan berada di Fajra Dao, jadi dia bisa menolaknya. Untungnya, Kincuan percaya diri. Juga, Kincuan Dao dari semua ciptaan. Dao ini memiliki kekuatan besar. Sekarang, kekuatan hidup Kincuan terhubung ke Fan King Chen. Waktu, waktu, dan waktu, Kincuan dulu. Aura mau terus menyerang, tapi Kincuan bisa duduk di anjungan memancing. Semuanya menjadi lebih baik. Fan King Chen menatap Kincuan dengan kaget. Dia tidak menyangka Kincuan bisa menahan invasi Deat Ki di sini. Mungkin, kita tidak harus mati. Kincuan tersenyum. Bisakah kita bertahan selama empat jam? Itu hanya akan semakin menakutkan, kata Fan King Chen. Aku tidak tahu. Mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu saat waktunya tiba. Kincuan menatapnya. Aku akan memberimu sedikit lebih banyak kekuatan. Bagaimana caranya? Fan King Chen bertanya, bingung. Kamu tahu, ketika seseorang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kamu harus memberinya rangsangan dan motivasi, terutama untuk orang yang kamu cintai. Sangat mudah untuk melakukannya, kata Kincuan. Fan King Chen mengerti sedikit. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku suka-suka rela. Kalau tidak, sepertinya aku memaksamu, kata Kincuan sambil tersenyum. Fan King Chen memelototinya. Apa perbedaan antara ini dan memaksanya? Ya, terlalu banyak. Itu artinya kamu menyukaiku. Kincuan tersenyum padanya. Kamu bisa menggertaku, Fan King Chen berkata dengan lembut. Kincuan melihat ekspresi lembutnya dan merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Anehnya, suasana hatinya sedang baik. Jalan semua makhluk hidup sebenarnya sedikit meningkat. Orang-orang bersemangat tinggi ketika mereka bahagia. Sebenarnya, ini juga meningkatkan daya hidup seseorang dan meningkatkan fungsi tubuh seseorang untuk sementara. Pada saat ini, seseorang akan merasa penuh kekuatan dan kegembiraan. Aku tidak tahan menggertakmu. Kincuan sangat senang. Karena dia melihat harapan. Sebelum ini, dia benar-benar gugup. Dia benar-benar takut dia tidak akan memiliki kesempatan dan akan ditelan oleh kematian. Seiring waktu berlalu, energi kematian menjadi semakin kuat. Kincuan masih merasa itu sulit, tapi dia masih bisa bertahan. Dua jam telah berlalu. Masih ada dua jam lagi. Dua jam berikutnya akan menjadi sulit. Fan King Chen mengertakkan gigi dan memeluk Kincuan dengan lembut. Dia berbisik ke telinganya, Kamu. Suara lembutnya magnetis dan penuh dengan keintiman. Itu membuat Kincuan tersenyum bahagia. Dia memeluk pinggangnya dan mencium aromanya. Pada saat ini, rasanya sangat enak. Bahkan jika dia mati seperti ini, itu akan menjadi berkah. Kincuan merasa sangat puas. Dia tidak menjalani hidupnya dengan sia-sia. Orang tuanya bersatu kembali dan dia punya anak. Meskipun belum lahir, akan terlalu tidak bertanggung jawab baginya untuk melakukannya. Bahkan jika dia mati seperti ini, dia tidak bisa memiliki semuanya. Terkadang, dia tidak punya pilihan. Kincuan merasakan segudang emosi. Saat ini, dia merasakan keindahan hidup. Hanya ketika dia akan kehilangannya, dia akan tahu betapa berharganya hidup itu. Hanya dengan begitu dia akan tahu bahwa banyak hal bukanlah masalah besar. Pada saat hidup dan mati, dia mengerti arti hidup yang sebenarnya. Hanya pada saat ini, dia tahu bahwa dia harus hidup dengan baik dan menghargainya. Kincuan. Iya. Bertemu denganmu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Fan King Chen berkata dengan lembut. Apakah kamu mengaku padaku? Kincuan tersenyum. Jika kamu berpikir begitu, maka aku mengaku padamu. Apakah kamu bahagia? Fan King Chen tertawa. Karena dia dan Kincuan saling berpelukan, kata-katanya tepat di samping telinga Kincuan. Tawa surgawinya membuat Kincuan merasa sedikit tersesat. Aku senang. Pengakuan tidak bisa sesederhana itu. Kincuan tersenyum. Apalagi yang kamu mau. Kata Fan King Chen. Kincuan merasa bahwa dia adalah orang paling bahagia di dunia. Hatinya tergerak, pikirannya terguncang, dan pikirannya bersentuhan satu sama lain. Ini adalah hal yang paling indah di dunia. Ada alasan mengapa orang hanya iri pada pasangan, bukan yang abadi. Ini adalah jenis kebahagiaan paling murni yang langsung menuju ke hati dan jiwa. Itu bahkan lebih baik daripada kegembiraan murni antara pria dan wanita. Ini adalah sublimasi, pertukaran spiritual, pengejaran ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, pertukaran pikiran dan tubuh adalah jalan yang harus ditempuh. Itu sempurna. Saat ini, Kincuan dan Fan King Chen sangat cantik. Mereka seperti peri dalam lukisan. Jika peri dalam lukisan itu benar-benar bisa turun, itu akan sempurna. Misalnya, jika dia bisa memberi Kincuan seorang anak. 1039 Aku ingin mendengarmu mengatakan bahwa kau mencintaiku. Fan King Chen sedikit gemetar dan ragu sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbisik di telinga Kincuan, Aku mencintaimu. Kincuan merasa seolah-olah dia melayang di udara. Pesona bahasa adalah sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang lain. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di tempat khusus, siapa yang tahu kapan Fan King Chen bisa mengucapkan tiga kata itu dengan lantang. Kincuan merasa seolah-olah dia melayang di udara. Sangat menyenangkan. Mari kita dengarkan lagi. Kincuan tertawa. Aku mencintaimu. Kali ini, Fan King Chen berbicara dengan lancar. Itu masih bagus, dan Kincuan merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka. Itu adalah perasaan menyegarkan yang tak terlukiskan, dan dia dalam keadaan gembira, seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Keduanya tampak saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Kincuan mengolah Dao Yin Yang, dan fisik Fan King Chen sangat bermanfaat bagi Kincuan. Bahkan jika mereka berpelukan tanpa melakukan apapun, itu masih sangat efektif. Dalam dua jam berikutnya, Fan King Chen mengatakan beberapa hal yang dia bahkan tidak berani memikirkannya, dan dia mengatakannya lebih dari sekali. Kincuan berjuang untuk bertahan. Akhirnya, waktunya habis, dan aura kematian yang melonjak menghilang. Kota hantu menghilang. Kincuan dan Fan King Chen muncul di gunung yang tinggi. Saat ini, sembilan orang lainnya sudah tiba. Tiba di sini berarti mereka telah melewati wilayah rahasia Saint Realm, dan ada dua istana suci di sini. Salah satunya adalah Hall of Fortune, dan semua orang bisa memasukinya sekali. Dalam 15 menit, apa yang bisa diperoleh tergantung pada keberuntungan seseorang, dan kemungkinan besar seseorang tidak akan mendapatkan apapun. Jimat di Hall of Fortune berkedip-kedip, dan itu mengandung kekuatan misterius. Hanya mereka yang telah melewati wilayah rahasia Saint Realm yang bisa masuk. Di sebelah ola keberuntungan ada sebuah kuil Buddha yang ditutupi dengan jimat emas, dan Fan King Chen ingin pergi ke kuil itu. Ayo pergi ke Hall of Fortune dulu, dan lihat keberuntunganmu. Fan King Chen berkata kepada Kincuan. Kincuan tersenyum? Baiklah. Kali ini, Kincuan tidak berdiri di atas upacara, dan langsung masuk. Hmm. Saat dia masuk, perasaan itu sangat aneh. Rasanya seperti kembali ke alam, seperti kembali ke pelukan ibunya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Energi asal. Hati Kincuan bergetar. Hall of Opportunities ini benar-benar bukan keberadaan biasa. Ola pertemuan kebetulan sangat kecil, hanya ola yang sedikit lebih besar. Ada tiga pilar besar di dalamnya, dan di depannya ada patung dewa. Patung keberuntungan ilahi. Ada sajadah di depan patung. Selama seseorang duduk di atas sajadah ini, seperempat jam akan terkirim secara otomatis. Apa yang bisa dipahami seseorang akan bergantung pada keberuntungan dan kekayaan seseorang. Ini mirip dengan monumen suci sebelumnya, tapi patung ini sedikit lebih kuat. Waktu terbatas, jadi Kincuan duduk bersilah di atas sajadah. Gumpalan energi spiritual bening mengalir ke tubuhnya dari sajadah, membuat tubuhnya terasa rileks. Seluruh tubuhnya juga terasa jernih dan transparan, seolah-olah inderanya telah meningkat pesat. Ledakan. Tubuh Kincuan bergetar. Hem. Sembilan naga ilahi telah menerobos. Kincuan tertegun. Sembilan naga ilahi benar-benar bisa menerobos. Dia awalnya berpikir bahwa posisi sembilan naga ilahi dapat ditingkatkan. Misalnya, pil kaisar emas naga leluhur dapat digunakan untuk posisi yang sama, asalkan seseorang memiliki cukup pil kaisar emas naga leluhur. Dia tidak mengharapkan sembilan naga ilahi untuk menerobos juga. Sembilan naga ilahi setara dengan kerangka, yang merupakan fondasinya. Misalnya, artgrade bangunan secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, yang juga merupakan yang paling langka. Sembilan naga ilahi ditingkatkan. Karena sembilan dewa naga menggunakan seluruh tulang belakang Kincuan sebagai kerangka, peningkatan ini secara langsung meningkatkan kekuatan seluruh tubuh Kincuan. Kincuan sudah berada di alam trans dari Fajra Gritdao. Sekarang sembilan naga ilahi telah menerobos. Kekuatan tubuh Kincuan mencapai tingkat yang menakutkan. Pa! Pa! Suara garing dari gerbang tersembunyi pecah terdengar dari tubuh Kincuan. Tingkat ke-6 dari ahli tertinggi. Tingkat ke-7 dari ahli tertinggi. Untuk dapat menembus dua gerbang tersembunyi di level ini, orang bisa melihat seberapa kuat sembilan naga ilahi di level kedua. Kincuan sedikit terkejut. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, orang biasa tidak akan mampu menahan terobosan terus-menerus seperti itu. Belum lama ini, dia telah mencapai alam trans dari Fajra Gritdao. Sekarang, dengan sembilan naga ilahi menstabilkan fondasinya, dia bisa menahan terobosan terus-menerus seperti itu. Kultivasi itu seperti membangun gedung tinggi. Earthgrade dan gedung tinggi harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Menstabilkan Earthgrade sambil membangun gedung tinggi. Level overload tidak bisa mengikuti. Menaikkan ketinggian bangunan secara membabi buta dapat dengan mudah menyebabkannya runtuh. Earthgrade Kincuan cukup kuat, jadi itu bisa diterima. Terobosan semacam ini wajar saja. Itu adalah terobosan karena perubahan pada tubuhnya, jadi tidak apa-apa. Kincuan tidak memaksa menerobos, juga tidak makan pil untuk menerobos. Terobosan semacam ini adalah yang terbaik dan paling solid. Kincuan dikirim keluar dari Opportunity of Fortune Hall. Kesempatan kali ini benar-benar menakutkan. Itu membuka dunia baru untuk sembilan naga ilahi. Itu adalah hal yang paling berharga. Ketika Fan King Chen melihat Kincuan keluar, dia tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Kincuan sebelum masuk. 15 menit kemudian, Fan King Chen keluar. Ada cahaya ilahi samar di sekitar tubuhnya. Kincuan tidak bertanya. Pada saat ini, Fan King Chen memandang Kincuan dan berkata, Ayo pergi ke Aula Buddha. Kincuan mengangguk. Ini adalah hal yang paling penting. Tujuan Fan King Chen di sini adalah untuk kesempatan di Aula Buddha. Hanya saja dia tidak bisa masuk. Untuk memasuki Aula Buddha yang bersinar ini, dibutuhkan harta karun. Tapi mereka bisa membawa orang masuk. Kincuan dan Fan King Chen masuk di bawah tatapan terkejut dari pemimpin Sekte Kaisar Manusia dan yang lainnya. Ini, ini, kita benar-benar bisa masuk, kata pemimpin Sekte Kaisar Manusia dengan tak percaya. Beberapa kali terakhir, dia mencoba yang terbaik untuk masuk. Tetapi dia tidak bisa. Kali ini, dia bisa masuk. Itu pasti karena anak itu, kata pria parubaya dari keluarga iblis abadi. Dia merasa sangat tidak nyaman. Kali ini, dia merasa seperti sedang membantu orang lain. Pemuda ini benar-benar misterius. Dari mana asalnya? Tanya pemimpin Sekte Kaisar Manusia dengan rasa ingin tahu. Dia bilang dia dari sangtuari. Apakah kamu percaya padanya? Pria parubaya itu tersenyum. Tidak masalah apakah aku percaya padanya atau tidak. Pemimpin Sekte Kaisar Manusia menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu dia akan melakukan apa saja di zone of chaos? Pria parubaya itu bertanya dengan cemas. Inilah yang paling dia khawatirkan. Potensi yang ditunjukkan Kincuan membuat mereka takut. Jika Kincuan berada di zona kekacauan, dia pasti akan menjadi duri di tenggorokan mereka. Jika itu masalahnya, hidup mereka akan sangat sulit. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, tetapi saya menerima kabar bahwa Dewi Buddha akan meninggalkan zona kekacauan. Jadi saya merasa bahwa pemuda ini juga akan pergi, kata pemimpin Sekte Kaisar Manusia setelah berpikir sejenak. Memang, dia harus pergi. Jika seorang jenius seperti dia tidak pergi ke tempat suci dan membalikkan dunia, itu akan sangat disayangkan untuk dirinya sendiri, kata pria parubaya itu dengan serius. Aku juga berpikir begitu, tapi jangan khawatir. Dia memiliki kepribadian yang baik. Kecuali seseorang memprovokasi dia terlebih dahulu, dia tidak akan memprovokasi orang lain, kata pemimpin Sekte Kaisar Manusia dengan serius. 1040 Pemimpin Sekte Kaisar Manusia dan pria parubaya dari klan Iblis Abadi bukanlah orang biasa. Meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan, mereka bisa menebak. Kincuan dan Fan Kingchen memasuki kuil. Pada saat itu, Kincuan terasa seperti samudera yang hangat. Apakah cahaya Buddha itu, apa welas asih Buddha, apa keselamatan semua makhluk hidup? Ketika Kincuan memasuki kuil, dia secara ajaib memiliki perasaan ini. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah aula Buddha, dan dipenuhi dengan patung Buddha emas yang mempesona. Cahaya Buddha yang lembut memenuhi udara, dan Kincuan benar-benar ingin mengerang dengan nyaman. Harta tertinggi di tubuhnya juga dengan rakus menyerap cahaya Buddha. Fan Kingchen berjalan menuju patung Buddha terbesar. Ekspresinya husyuk dan suci, dan bahkan ada sedikit kelembutan di dalamnya. Dia dipenuhi dengan sifat Buddha. Pada saat ini, dia memancarkan aura agung, seolah-olah dia berjalan menembus awan, memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas. Hanya pada saat inilah Kincuan menyadari bahwa dia tidak menghancurkan hati Dao dan fondasinya. Dia masih dirinya sendiri. Buddha mengasihani manusia. Buddha membantai semua makhluk hidup. Buddha tanpa emosi, tetapi Buddha berbelas kasih. Buddha bukannya tanpa emosi. Jika dia ingin berjalan menuju jalan besar, dia harus benar-benar mengalami dunia manusia untuk melihatnya. Dia sama sekali tidak memasuki dunia manusia, jadi bagaimana dia bisa melampaui dunia manusia. Dia luar biasa, tetapi suatu hari, setelah mengalami dunia manusia dan melihatnya, dia akan sekali lagi kembali menjadi luar biasa, kembali ke masa ketika dia tampak seperti berada di atas dunia manusia. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap telah benar-benar memasuki jalan agung. Kincuan diam-diam mengalaminya. Dia tidak merasa sedih. Dunia itu besar, dan ada banyak hal aneh. Hal yang paling indah, aneh, dan sulit dipahami di dunia adalah tujuh emosi dan enam keinginan. Perasaan seseorang, pikiran seseorang, itulah manifestasi utama dari temperamen dan pesona seseorang. Pikiran, temperamen, dan pesona seseorang secara langsung dipengaruhi oleh alam spiritual seseorang. Kincuan tidak tahu seberapa jauh dia bisa pergi. Bahkan jika dia berjalan di jalan ini, itu tidak akan sama seperti di awal. Dia seperti benih yang sudah tumbuh di hatinya. Kincuan tersenyum. Kincuan menyerap banyak cahaya Buddha dan memahami beberapa konsep yang tampaknya ilusi. Tapi Kincuan tahu bahwa mungkin mereka akan berguna di masa depan. Saat ini, mereka tampaknya tidak banyak berguna. Dua orang keluar. Sudah waktunya untuk pergi. Namun, ketika dia hendak pergi, Kincuan menemukan bahwa ada dua arai teleportasi di sini. Salah satunya adalah kembali ke dunia luar, yang merupakan pintu masuk ke alam rahasia tempat suci, dan yang lainnya adalah kembali ke tempat suci. Kincuan tiba-tiba menatap Fan King Chen sambil berpikir. Kali ini, Fan King Chen tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia mengambil inisiatif untuk memeluk Kincuan. Saya pergi. Kincuan masih sedikit melankolis, tetapi dia tersenyum dan memeluknya erat-erat. Jika kamu harus pergi, kamu harus berhati-hati, dan ingat apa yang kamu katakan. Ketika aku pergi ke Secret Saint Domain untuk menemukanmu, kamu harus melahirkan anakku. Anak. Fan King Chen tersipu dan berbisik di telinganya, aku ingat. Saat kamu pergi, panggil aku suami, kata Kincuan penuh harap. Fan King Chen bergidik dan memanggil di telinganya, suami. Itu benar-benar kasar, tetapi ketidaktahuan inilah yang mengejutkan jiwa. Pemimpin sekte penguasa manusia dan yang lainnya iri. Meski iri, mereka juga tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Untuk bisa mendapatkan bantuan Fan King Chen, itu adalah berkah yang luar biasa. Kedengarannya bagus sekali. Kincuan berkata dengan gembira. Fan King Chen tersipu dan menatap Kincuan. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan dan kebahagiaan. Wajahnya yang lembut tanpa cacat, halus dan cantik. Dia berjalan ke depan dan mengusap wajahnya ke pipi Kincuan, aku pergi. Yah, kamu harus berhati-hati saat sendirian. Kamu tidak sendiri. Kamu masih memiliki aku dan anak masa depan kita. Kincuan menghadapinya dan memegang tangannya dengan kedua tangannya. Bajingan, Fan King Chen berkata dengan lembut. Kincuan menyaksikan saat dia menghilang ke dalam teleportation array. Dimensi rahasia wilayah suci adalah jalan masuk ke wilayah suci. Namun, seseorang harus melewati tahap terakhir untuk sampai ke sana. Jika Kincuan ingin pergi, dia bisa pergi. Namun, Kincuan ingin menunggu. Kincuan dan yang lainnya berjalan ke array teleportasi lain. Mereka berjalan keluar dari dimensi rahasia wilayah suci. Kincuan menolak undangan pemimpin sekte penguasa manusia. Dia tidak segera kembali. Dia berkata bahwa dia ingin melihat-lihat. Hati-hati, adik kecil. Kami pergi sekarang. Jika kamu melewati sekte penguasa manusia di masa depan, kamu harus mencarikanku untuk minum. Pemimpin sekte penguasa manusia tersenyum. Terima kasih, saudara. Aku akan. Kincuan tersenyum dan menjawab dengan sopan. Setelah yang lain pergi, Kincuan menuju lebih dalam kepegunungan. Sekarang, dia berani dan tak kenal takut. Dia mengendarai Dragon Fins lima warna dan merasa seperti sedang berlibur. Dingin sekali di sini, tapi Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berada di tahap ketujuh dari alam ahli tertinggi. Treasure Beasts, Array Deforing Beasts, Five Colored Dragon Fins, Great Earth Golden Dragon Bear, Three Eyes Nobjade Martin, dan Nine Life Peaks semuanya berada di tahap ketujuh dari dunia ahli tertinggi. Namun, Kincuan merasa dirinya lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menghancurkan setengah langkah celestial. Kincuan bersiap untuk berjalan-jalan di sini sebelum kembali untuk menemani Yuan Su. Dia berharap ketika dia menuju ke wilayah Suci, anaknya akan lahir. Setengah bulan. Kincuan telah menuju utara dengan kecepatan tinggi selama setengah bulan. Sepanjang jalan, itu adalah dunia es dan salju. Suhu semakin rendah dan rendah. Ada banyak tempat di mana dia tidak bisa melihat ujungnya. Ada salju di mana-mana. Dia bahkan tidak tahu seberapa dalam salju itu. Bahkan gunung-gunung terkubur di dalamnya. Ada kelompok binatang salju, burung salju, ayam salju, serigala salju. Ada juga binatang salju yang kuat. Ada juga tanaman di salju. Tidak peduli seberapa keras lingkungannya, ada tanaman yang bisa beradaptasi. Karenanya, ada hutan, bunga, dan pepohonan. Ada juga rantai makanan di sini. Meskipun sangat dingin, tempat ini sangat indah. Itu sangat indah sehingga membuat satu desahan. Kincuan terkadang berhenti dan melihat sekeliling. Dia dalam suasana hati yang baik setelah berlarian dengan dua binatang buas. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh hari telah berlalu. Kincuan memutuskan untuk menggunakan teknik pelarian gerbang surga untuk kembali dalam beberapa hari. Eh. Mata Dewa Emas Kincuan memindai jarak dan menyadari bahwa ada istana besar di bawah salju. Itu sangat dalam. Jika bukan karena mata Dewa Emasnya, dia tidak akan bisa melihatnya. Eh. Ada seseorang. Kincuan melihat orang-orang keluar masuk istana. Namun, orang-orang ini berbeda dari manusia biasa. Kulit mereka benar-benar seperti salju. Bahkan rasanya bisa mencair kapan saja. Manusia Salju Tiba-tiba, kedua kata ini muncul di benak Kincuan. Ada banyak legenda tentang manusia salju. Ada juga catatan tentang mereka di buku sejarah. Namun, kebanyakan orang belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dikatakan bahwa manusia salju tinggal di tempat yang sangat dingin. Mereka adalah roh salju dan milik manusia. Namun, mereka hanya bisa hidup di salju. Jika mereka meninggalkan salju, mereka akan menjadi manusia biasa dan hanya bisa diinjak-injak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.